Federasi Sepak Bola Indonesia atau TSSI dikabarkan kembali mendekati dua pemain yang berkarir di Belanda yakni Kevin Dix dan Ragnar Orat Mangon. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kuota 4 pemain keturunan yang diinginkan oleh Sintayong. Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia olahraga. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2023. Kepastian itu didapat, usai menjadi salah satu runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia 2023. Kehadiran pemain keturunan bisa membuat squad Garuda, julukan timnas Indonesia, bisa bersaing dengan rival-rival kuat di level Asia. Squad Garuda sendiri sebenarnya sudah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan saat ini seperti Alkan Bagot, Mark Lok, hingga Stefano Lilipali. Namun ada sejumlah pemain keturunan lagi yang diakini akan menambah kuat squad timnas Indonesia seperti Sadiwal Shingga Jurniamat. Di luar nama-nama itu ada sejumlah pemain lain yang dibilang di dekati PSSI untuk pelat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain pertama adalah Ragnar Orat Mangon. Ragnar Orat Mangon sempat menjuri perhatian publik Indonesia karena namanya masuk daftar pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi. Namun, proses perekrutan Ragnar untuk membelah timnas Indonesia tidak berlanjut. Sebenarnya, Ragnar Orat Mangon dikebarkan membuka peluang untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, dia mengajukan syarat kepada sukat Garuda yakni harus meningkatkan level dengan memperbanyak pemain yang berkarir di Eropa. Kini, PSSI pun bisa mencoba mendekati kembali wanger yang membela klub Go Ahead Igles itu. Sebab timnas Indonesia sendiri sudah menunjukkan diri mampu bersaing kompetitif sejauh ini sehingga bahkan merebut tiket Piala Asia 2023. Lalu, ada nama Kevin Biggs. Dia juga sempat jadi sorotan karena masuk ke encaran Sintayong untuk menaturalisasi membelah timnas Indonesia. Sama seperti Ragnar Orat Mangon, Kevin Biggs sebenarnya juga menunjukkan minat membelah timnas Indonesia. Namun sayang, back FC Copenhagen itu tak mendapat izin dari orang kuah. Namun, PSSI kini bisa kembali mendekati Kevin Biggs karena sudah berhasil membuktikan ketangguhan timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Biggs di squad Garuda bisa membuat tim Jolet Bipot ikut berlaga di Piala Asia 2023. Bagaimana menurut teman-teman?